Intro Bu, bu Apa udah pada tumbuh nih bu Kemana ini ibu Aduh sudah dipupuk Berapa tahun kemudian ini udah segini lagi Eh, udah ada adek-adek di rumah Pasti heran kan kenapa Mang Uye megang-megang apel Nah, ini ada hubungannya dengan cerita kali ini Apakah judulnya asal-usul apel Atau asal-usul yang punya apel Tidak tahu Nanti pokoknya kita ambil intisarinya Nanti setelah selesai Cerita ini akan diperankan oleh Suratman sebagai kerbau Dan Ncan sebagai kancil Nah, disini akan menceritakan kecerdikan kancil Dimana kancil yang ngelabui si kerbau Apa yang akan terjadi? Kita lihat di Jagat Wayang Aduh Jadi kancil panas lagi nih Aku juga panas ini jadi kerbau Masa saya superman ini kerbau Biarin aja Kita kan tugas Ayo Kita masuk cerita Ceritanya apa saya gak ngerti Eh, makanya tadi kalau dalam ngomong dengerin Ceritanya kita berdua lagi lapar Oh ya Aduh Aku lapar 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 Kamu mau gak beliin ini ke warteng? Oh, gak mau capek ya Mendingan disini aja udah tahan aja Siapa tau nanti ada makanan yang lewat Gak mungkin Ada makanan lewat gak? Gak mungkin Eh, lihat disana Wow Ada apel tuh Aduh Udah tumuh lagi nih apelnya Buk Buk Eh, kerbau Gak sopan lu bilang kerbau lu Mau orang tua lu Eh, ceritanya kan jadi kerbau Gimana sih Mang Suratman? Eh, besok men jangan diajak lagi ya Ya, ya, ya Kayaknya pas banget nih lapar Kalau lihat ada apel disana tuh Eh, Can Tucil Iya Aku juga pengen Cuman gimana caranya ya Kan pohon itu tinggi Oh, iya ya Gimana ya? Eh, aku punya ide Gimana Kalau kerbau Naik di punggungku Aduh, jangan Kamu kan kecil Mendingan Kamu naik di punggung aku aja Oh, iya ya Oke, kalau gitu Aku naik disitu ya Di punggung kamu Oke Tapi ingat Harus dibagi dua Ya Nanti kalau misalkan Kamu sudah dapet apelnya Si apel itu dibagi dua Janji ya Eh Iya Aku janji Nanti pokoknya dibagi dua lah Kamu tunggu aja di bawah Nanti aku Aku turun-turunin apelnya ke bawah Kamu ngambil Ntar aku bagi dua di atas ya Oke, oke, oke Yuk, naik yuk Jangan gitu dong Enak lah Naik ke atas terus Oh, kamu mah kebiasaan Oh, gitu Ambil tuh, ambil tuh Nanti dulu Aku mau loncat Aku naik kesana kayaknya Satu Dua Tiga Oh, jatuh Coba lagi Jangan menyerah Jangan menyerah Jangan menyerah Ayo, coba lagi Loncat lagi ya Oh, tahan Tahan dulu Kanjil Aduh Jatuh lagi Jatuh lagi Kamu udah baca doa belum? Oh, iya Belum baca doa Kamu udah baca doa dulu? Udah 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 yuk Siap Awas Oh, kamu mah gimana sih? Kasian itu dalang yang satu ini tilihat Kamu baca doa nggak? Baca Cuman salah Kalau minim baca doanya salah Kau baca apa? Tadi aku baca ini Baca naik yang baik Ayo, bisa Bisa lah Pasti lah Oh, gitu Antara aku naik ke ujung dulu ya Perasaan nggak tinggi-tinggi Amat Ayo, naik lagi Bagus Aduh Ayo, turunin Nanti dulu Aku rasain dulu ya Takutnya ini apanya ada racunnya Oh, iya Iya Nyim 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 Gimana, enak nggak? Wah Kayaknya ada racunnya deh Kurang enak yang sebelah sini Nanti sebelah bawah ini enak nggak? Nyim 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 Enak nggak itu? Wah, nggak enak Ini deh Enak? Nggak, nggak enak Ayo, bagi sini Nanti dulu Aku ngambil yang atas ya Oh, lama kamu matu Kalem Kalem mana, dang? Kalem Nanti dulu Aku belum nyicipi Dicicipin terus Kamu gimana itu, dang? Banyak banget dicicipin aku Belum kebahagiaan Aku kan lapan Iya, nanti dulu Tunggu dulu Oh, yang punya deh Oh, yang punya deh Berarti kamu yang mencuri apal-apal aku ya? Iya Nah, kebetulan Kalau kamu kancil Akan saya makan buat nanti makan malam Ampun Ampun Nah, adek-adek Bu Apanya digambil kancil nih Nah, adek-adek Jangan seperti si kancil ya Kancil memang cerdas Kancil memang pintar Tapi dia itu pandai berbohong Inti cerita dari ini Adalah Apabila adek-adek punya sahabat Terus adek-adek sudah janji sama sahabat kamu Dan mengingkari janjinya Nantinya akan seperti si kancil Akhirnya si kancil ketahuan sama yang punya apel Padahal yang punya apel ini saya Tapi diaku-aku sama si cepot Tidak apa-apa Yang penting ambil inti sarinya ya Jangan sampai kita bohong Atau kita mengingkari janji ya Supaya adek-adek gak dimakan sama si petani ini ya Kita akan jumpa lagi Nanti masih di Bukan Sekedar Wayang Terima kasih telah menonton